Diajak oleh para leluhur di episode-episode yang lampau bahwa sebetulnya Candi Borobudur itu sudah ada dari masa yang sangat jauh sekali. Padahal juga ada catatan dimana ada kayak murid-murid yang mencari ilmu tentang Dharma gitu ya. Juga menceritakan bahwa ada masa-masa jauh sebelum dibangun oleh dinasi Sailendra ternyata sudah ada bangunan yang sama. Tapi mungkin bangunannya nggak seperti yang dibayangkan waktu jaman dinasi Sailendra. Di beberapa, bukan di beberapa ya, ketika kita melihat di salah satu titik lah. Nah, ternyata ada salah satu tokoh yang berasal dari sekitar Borobudur, dari Borobudur. Tokoh tersebut punya energi yang luar biasa dahsyatnya, Mas. Beliau tuh diem aja, ya cuman ngamatin aja gitu. Kita kan melihat ya, kalau kayak gitu berarti kan secara energi dari masa lalu itu sebenarnya udah suci. Nah, apakah di masa sekarang itu juga bisa dilihat sebagai fluktuasinya, energinya masih sama nggak sih dari yang masa lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Sobat Time Travel yang ada di rumah, yang sedang menonton tayangan ini, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, walafiat, bisa menjalankan kegiatan kita masing-masing. Ini udah duluan nih, Liv. Langsung menyapa, Sobat Time Travel. Langsung mendoakannya gitu ya. Gak lupa lagi ya kemarin-kemarin. Gak lupa. Nah sekarang tanya nih, Liv. Kabarnya gimana sekarang? Baik, Alhamdulillah. Syukurlah. Mas Anton baik dong. Tentunya. Karena kan udah duduk sini ya. Iya, udah duduk sini. Semoga Sobat Travel juga baik semua. Amin. Nah, seperti kita tahu, beberapa tahun belakangan ini kan sudah mulai setelah kita banyak direda segala macam acara-acara yang akbar selama masa pandemi. Sekarang kan sudah mulai terbuka lagi nih acara-acara yang besar dan akbar. Mungkin beberapa saat lagi atau yang kita kenal ada di Indonesia, ada perhelatan akbar itu yang mungkin kayak acara Waisak ya. Itu kan perhelatannya besar sekali ya kan, Liv. Borobudur itu juga jadi kayak destinasi spiritual lah atau religi ya. Wisata religi. Iya, wisata terbesar di Asia Tenggara. Dengan semakin terbukanya, sudah tidak lagi pandemi, jadi sudah semakin terbuka aksesnya Waisak tahun ini diadakan di Borobudur. Nah, kalau dalam pandangan spirit Alif, sebenarnya terkait dengan peristiwa besar ini dan juga terkait dengan Borobudur, sebenarnya ada pandangan seperti apa sih di dunia spirit? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya mas? Iya. Tentang Borobudur kita di, kalau nggak salah di setahun yang, tahun lalu ya, udah satu tahun yang lalu kita pernah bahas dua episode Borobudur. Yang pertama tentang susunan batu di bawah Candi Borobudur yang sekarang, kemudian di episode berikutnya tentang Danau Purba di sekitar Candi Borobudur. Nah, masyarakat umum di saat sekarang itu taunya bahwa Candi Borobudur didirikan oleh dinasti Selendera sekitar abad ke-8 kalau nggak salah. Iya, ke-8. Dan itu di zaman Mataram Kuno ya mas? Iya. Kemudian, apa namanya, di zaman sekarang juga masyarakat umum taunya bahwa Candi Borobudur hanya sebagai situs budaya, wisata, wisata baik, wisata umum, maupun wisata religi bagi para umat Buddha di zaman sekarang. Khususnya. Termasuk diadakannya acara Waisak di Indonesia pada tahun ini, tahun 2023. Kemudian, dari apa yang sudah saya lihat, dari apa yang sudah diceritakan oleh para leluhur, diajak oleh para leluhur di episode-episode yang lampau, bahwa sebetulnya Candi Borobudur itu sudah ada dari masa yang sangat jauh sekali. Masa yang mana tuh? Mungkin bisa dibilang sebagai masa-masa Sundalen, karena pada waktu itu saya ke sana, diajak oleh leluhur, toko leluhur yang ada di sekitar itu, memang pada masa dulunya sekali, di sana tuh banyak tokoh-tokoh yang menggunakan pakaian-pakaian pewayangan mas. Dan bentuk dari Candi Borobudur itu jauh berbeda daripada yang di zaman sekarang. Jadi, ada masa sangat panjang, bahwa Borobudur itu memang sudah ada, tapi namanya mungkin bukan Borobudur. Karena itu kan nama yang diperkenalkan oleh orang-orang Belanda pada waktu ditemukan pada saat 1800-an, kalau nggak salah. Nah, dulunya gimana sih? Dulunya yang pernah kita angkat, bahwa memang di zaman lampau sekali itu ada susunan batu yang sudah ada di sana, yang membentuk satu kawasan, dan itu luas. Bukan hanya sebagai tempat khusus sentral, tapi juga melingkup kawasan di sekitarnya. Oh, bagian dari satu kawasan yang besar? Iya, bagian dari satu kawasan yang besar. Dan itu Borobudur pada masa yang sangat jauh itu seakan-akan menjadi titik sentral dari zaman lampau, bahkan hingga zaman sekarang. Kenapa saya bisa bilang titik sentral? Karena di masa-masa yang dulu sekali yang saya diajak oleh tokoh leluhur tersebut, saya melihat, ya itu ketika masih ada Danau Purbanya, kemudian masih ada kawasan, mungkin kerajaan di sekitar situ, atau mungkin bisa dibilang sebagai kawasan pusat ibu kota kerajaan pada masa sangat lampau, itu masa-masa Sundaland, kayak karena pakaiannya pakaian wayang-wayang, ciri khasnya banyak aksesoris, ya kayak gitu. Itu menjadi tempat khusus sebagai tempat spiritual dari masa lampau, bahkan hingga zaman sekarang. Sampai akhirnya masa peradaban itu berlalu sampai ke masa-masa abad ke-8, akhirnya mungkin disempurnakanlah bangunan-bangunan di situ, yang akhirnya diperkenalkan sebagai Candi Borobudur. Karena zaman dulunya memang sudah ada susunan-susunan batu itu, tapi bukan seperti yang zaman sekarang. Nah, jadi sebetulnya dari apa yang pernah kita angkat, bahkan hingga di episode sekarang, ketika saya melihat Candi Borobudur secara spirit, itu bukan hanya sebatas tempat wisata, tapi lebih daripada itu berkaitan dengan spiritual yang sangat tinggi. Jadi kayak satu tempat yang sakral mungkin ya, atau suci gitu ya? Sangat sakral dari apa yang saya lihat. Nah, itu kan juga ada catatan begini, kalau kebanyakan dari kita mengetahuinya bahwa Borobudur itu mulai ditemukan kembali sekitar 1800-an, atau orang menyebutnya dibangun pada masa dinasti Shailendra. Padahal juga ada catatan di mana ada kayak murid yang mencari ilmu tentang Dharma gitu ya, dari Tiongkok yang juga menuliskan catatannya. Kalau nggak salah abad keempat ya, Mas? Iya, jadi udah Fasien atau siapa gitu, ada Fasien atau siapa. Nah, itu dia juga menceritakan bahwa ada masa-masa jauh sebelum dibangun oleh dinasti Shailendra, ternyata udah ada bangunan yang sama. Tapi mungkin bangunannya nggak seperti yang dibayangkan waktu jaman dinasti Shailendra ya. Ya, karena memang dari ada masa-masanya memang sudah ada. Jadi Borobudur yang sekarang itu dibangun di atas fondasi yang lampau, di atas peradaban yang zaman dulu itu tidak ada. Kenapa begitu? Karena sejauh dari informasi yang saya ketahui dari leluhur, bahwa Borobudur yang sekarang yang didirikan oleh dinasti Shailendra, itu sebagai bentuk penghormatan bagi peradaban moyangnya yang sangat lampau itu. Jadi dibangunlah di situ. Karena mungkin, bukan mungkin, memang tempatnya tempat yang sukses. Ada sesuatu yang penting yang harus terus dijaga, yang harus terus dilestarikan. Maka dari itu ada bangunan penting yang harus didirikan di situ lah. Dan itu juga bagian dari relief. Relief Borobudur yang ada di zaman sekarang, itu nggak asal bikin. Dan ketika melihat di masa lampau, relief-relief yang ada di Borobudur sekarang itu seperti duplikat cerita yang pernah ada di masa lampau. Dan pernah ada di goresan batu-batu yang dulu pernah ada di bawah Borobudur yang sekarang. Jadi itu seperti meneruskan kisah. Dan akhirnya secara bangunan disempurnakan lah, dimodernisasi lah bahasanya gitu. Gitu sih mas. Nah, kalau misalnya kita kan melihat ya, kalau kayak gitu berarti kan secara energi dari masa lalu itu sebenarnya udah suci. Nah, apakah di masa sekarang itu juga bisa dilihat sebagai fluktuasinya, energinya masih sama nggak sih? Bicara soal energi ya, karena di Borobudur itu dari masa dulu sampai sekarang menjadi tempat yang suci, yang sakral. Dulu itu lebih sakral lagi, secara energi jauh lebih besar, lebih dahsyat lah bahasanya. Di zaman sekarang pun tetap secara di dimensi spiritnya, wah itu luar biasa tempat tersebut. Karena ketika kita syuting di tahun lalu, mengangkat dua episode tentang Borobudur, yang satu lagi tentang Denau Purba sekitar Borobudur, itu seringkali kita mendapat entah itu gangguan, entah itu cobaan, entah itu juga benturan energi. Kenapa begitu? Karena ketika kita lagi angkat kisah cerita tentang Borobudur, kita tuh suka, apa ya, kayak misalkan gini, ini sekarang hening, tiba-tiba ketika kita lagi mulai take shooting, itu ada suara motor, karena waktu itu kita syutingnya di dua tempat. Iya, ada kalau nggak salah deket ini ya? Iya, salah satunya di kafe, di sekitar Cenere. Dan itu kan beberapa meter ke depan itu jalan raya yang rame memang, tapi secara normalnya, kalau misalkan kita lagi nggak take shooting, itu suaranya nggak mengganggu, di audio itu nggak mengganggu, tapi ketika kita mulai action gitu, baru mulai ngomong, itu udah langsung ada suara motor digas, kenceng dengan kenal potnya yang grong gitu ya, yang cempreng. Kemudian ada suara dangdutan dari gerobak dorong gitu, terus ada yang ondel-ondel, terus macem-macem hal-hal yang... Dan kayaknya bukan cuma pas lagi syuting juga ya, kayaknya juga ada beberapa kendala lain teknisnya ya gitu ya, yang di luar dari pas saat syuting, misalnya kayak kameranya, nggak berfungsi dengan baik. Iya, hal-hal itu yang sebetulnya di luar nalar kita, karena ketika kita ada kalanya break, break syuting, itu hening. Iya, biasa lagi gitu, nggak mengganggu audio, tapi ketika mulai action lagi, wah itu sangat, ya seperti mengganggu, tapi juga itu mungkin bukan gangguan. Sampai akhirnya, sadar atau tidak sadar ketika kita melihat di beberapa, bukan di beberapa ya, ketika kita melihat di salah satu titik lah, ternyata ada salah satu tokoh yang berasal dari sekitar Borobudur, Dari Borobudur, tokoh tersebut punya energi yang luar biasa dahsyatnya, mas. Ini saya pakai penekanan ya, beliau punya energi yang luar biasa dahsyatnya, beliau tuh diem aja di titik tersebut, di titik beliau berada. Kalau kita lihat secara spirit, beliau tuh diem aja, ya cuman ngamatin aja gitu, ibaratnya nih bocah lagi ngomong apa sih, gitu, kayak gitu doang, ngamatin, diem aja. Enggak yang gimana-gimana, enggak. Tapi secara hawa energinya itu sangat besar, maka dari itu ketika spiritual sangat tinggi, maka bisa mempengaruhi banyak hal. Nah, itulah yang akhirnya seakan-akan menjadi hal yang lumrah terjadi di jalan raya, tapi bagi kita yang mengalami itu hal yang nggak lumrah. Karena ketika break, ya lagi-lagi ketika break itu berhenti. Hening gitu, biasa aja gitu. Nah, ternyata beliau memang berada di situ, memang menjadi bagian dari kisah masa lalu di situ, bahkan hingga sekarang pun beliau secara energi tetap ada, hingga detik ini juga masih ada. Bahkan ketika kita syuting, di episode sekarang, beliau masih memperhatikan kita. Dengan hawa energi yang sangat luar biasa dahsyat yang saat ini, sadar atau tidak sadar, kita lagi ngerasain sebetulnya. Nah, Liv, aku sih nggak mau menanyakan siapa beliau gitu, tapi boleh nggak dilihat karakter beliau? Mas Anton, sabar, 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 gini. Saya juga nggak punya kemampuan untuk bisa menceritakan beliau tuh tokoh ini, tokoh Ono, itu terserah lah. Siapapun yang menafsirkan itu terserah lah. Tapi intinya beliau adalah tokoh leluhur yang luar biasa suci dan dahsyat energinya. Makanya, secara energi pun, baik itu dari tokoh tersebut, maupun dari borobudurnya itu sendiri, di masa lampau hingga di zaman sekarang, seperti menjadi satu kesatuan, tapi dua hal yang berbeda juga. Jadi, makanya tadi Mas Anton nanya, gimana sih kalau zaman sekarang fluktuasi energinya? Ya, sampai zaman sekarang, secara di dimensi spiritnya, sama Mas, luar biasa dahsyatnya. Tapi, di alamnya kita, namanya alam sudah berubah, dunia sudah berubah, makin sekarang makin, ya makin seperti yang kita lihat sekarang, itu secara tempat di borobudur memang tidak sedahsyat dulu energinya, secara energi ya, tapi secara kesakralan bagi umat Buddha khususnya, itu tetap menjadi hal yang sakral. Bahkan bagi kami yang bukan menganut agama Buddha pun, kami sangat menghormati karena kami tahu itu tempat yang sakral. Kurang lebih gitu sih Mas, jawabannya. Kemarin kan Mas Amin kan sempat bergabung dengan kita ya, bicara tentang borobudur, nah ada nggak yang bisa disampaikan? Karena Mas Amin kan berhalangan ya untuk bisa menyampaikan, nah mungkin bisa melalui Alif. Karena sebelum kita syuting ini kan, kita sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Amin. Sebetulnya kita pengennya Mas Amin cerita langsung, karena ini kesaksian beliau. Tapi karena Mas Amin berhalangan untuk bisa cerita di sini, sekarang akhirnya saya, apa namanya, saya sampaikan, saya mungkapkan. Jadi Mas Amin cerita, kata Mas Amin gini, Dalam waktu-waktu tertentu di borobudur, itu tokoh-tokoh leluhur besar dari Mas Alampau, itu berkumpul di borobudur untuk, karena ada suatu acara lah di sana. Dalam waktu-waktu tertentu. Nah, hal itu juga Mas Amin bilang bahwa, ada kalanya, di waktu-waktu tertentu, dari porosnya borobudur itu, seperti muncul cahaya yang mencuat ke atas. Oh, terpancar. Terpancar ke atas. Gitu. Nah, tokoh-tokoh leluhur itu mungkin dalam istilah kunonya bisa disebut sebagai para dewa yang lagi berkumpul di borobudur. Di borobudur, gitu. Nah, itu juga mungkin terkait dengan ini ya, kalau Sobat Tentravel dan Alif tahu, mungkin beberapa saat belakangan ini, kita banyak dikasih info tentang ada perjalanan para biksu ya, yang dari Thailand ke Borobudur. Iya kan? Nah, itu kan kalau ini menurut tradisinya kan tradisi Tudong ya. Tudong gitu. Jadi, sebenarnya mereka mau memaknai Waisak tahun ini dengan melakukan perjalanan spiritual. Jadi, mengikuti napak-tapak tilas dari Sang Buddha sendiri menuju ke pencerahan. Nah, mereka melakukan perjalanan yang kurang lebih dari Thailand ke Borobudur itu sekitar ribuan kilometer lah, 2.500an. Nah, mereka juga punya tujuan bahwa mereka akan mendoakan untuk persaudaraan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia pada acara Waisak tahun ini. Nah, kalau dalam pandangan spirit Alif, sebenarnya tradisi yang kayak begini itu udah dari dulu kayak gitu. Udah pernah ada lah atau belum? Kan ini baru pertama kali di Indonesia. Kalau dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya diberitahu, diceritakan oleh para leluhur bahwa karena dari zaman dulu itu tempat Borobudur yang sekarang ada tempat yang sakral, maka sangat erat kaitannya dengan spiritual. Entah memang secara tradisi jalan jauh itu sudah ada, ataupun memang baru ada, tapi memang hal-hal seperti itu saling berkaitan dan sebetulnya udah ada. Cuma beda pola aja kali. Karena zaman dulu sama zaman sekarang kan pasti beda. Secara rutenya, secara jalannya gimana, secara lakunya kayak gimana, itu pasti beda. Tapi intinya sama. Kenapa? Karena lagi-lagi di Borobudur itu tempat yang sakral, tempat yang sangat spirit gitu loh. Makanya ada hal khusus nih, kenapa makanya para biksu dari Thailand itu jalan jauh-jauh ke Borobudur. Kalau misalkan cuma sekedar, maaf, cuma wisata religi, itu kayaknya gak mungkin seniat itu ya. Bisa aja mereka pakai pesawat, mereka bisa menggunakan transportasi yang udah ada. Tapi kenapa sampai segitunya, artinya kan ada hal-hal tertentu yang memang hanya, mungkin hanya para biksu yang tahu, yang menjalani itu. Bagi kita yang ngeliat itu ngapain sih? Ngapain sih gitu. Tapi kita gak boleh kayak gitu loh maksudnya. Kita harus menghargai dan barangkali kitanya gak tahu bahwa ada hal yang sangat spesial. Dari perjalanan ini juga. Iya, dalam perjalanan biksu dari Thailand, mencapai Borobudur. Karena dari Mas Anton tadi bilang, mereka seperti menapaktilas perjalanan sang Buddha itu sendiri. Karena kita gak paham, mereka yang paham, pasti ada hal-hal tertentu yang sangat spesial di situ yang urusannya dengan spiritual itu sendiri. Nah, aku punya pertanyaan terakhir aja deh, Cliff. Kira-kira ada gak sih dari yang terkumpulnya para leluhur yang ada di Borobudur itu, ada pesan gak sih buat kita, generasi kita yang terkait dengan masa kini lah gitu? Ada gak? Kalau, sejujurnya kalau misalkan di sekarang itu, saya gak denger pesan apa-apa. Tapi, dalam perjalanan yang sebelumnya, ada pesan-pesan yang mungkin udah sering diungkapin ya, bahwa semakin kesini kan zaman makin aneh. Makin, biasanya makin edan lah ya. Kita juga merasakan hal itu bagi yang peka. Alam juga makin bergejolak. Nah, semua kan saling berkesinambungan. Jadi, beliau-beliau para leluhur itu, pesannya bahwa ya semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, menjaga alam, dan selalu ingat dan waspada aja sih. Akan segala hal yang mungkin akan terjadi. Baik di diri sendiri, di lingkungan keluarga, maupun di jangkauan yang lebih luas lagi. Mungkin hampir bersesuaian juga ya dengan makna dan tujuan para biksu ini berjalan dari Thailand ya. Yang tadi aku sebutkan, mereka ingin mendoakan untuk persaudaraan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia sedunia. Mungkin juga bukan cuma umat manusia saja ya. Jadi, terkait juga dengan alamnya juga gitu kali ya. Iya, karena bukan cuma umat manusia yang hidup, tapi juga... Iya, betul. Ada alam yang lain ya gitu. Makhluk yang lain, bangsa yang lain. Ya, macam-macam. Ya, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya lah. Intinya gitu, kayaknya udah cukup deh, Mas. Iya, oke. Yang Sobat Time Travel, tadi kita udah dengar cerita Alif, kita jadi semacam kilas balik. Ada cerita bahwa ada Danau Purba di masa lalu, terus juga ada fondasi batuan yang dibawa Gorobudur. Jadi, memang udah dari sejak dulunya memang satu tempat yang sakral dan suci ya, yang kemudian disempurnakan oleh berbagai generasi ya, berbagai peradaban ya. Yang kita tahu sampai terakhir itu ada wangsa Sayleandra ya gitu kan. Nah, mungkin ini bisa tetap kita teruskan tradisinya. Mungkin tradisi ini juga yang dijalankan para biksu yang merayakan waisak yang ada di Borobudur gitu tahun ini. Mungkin itu dulu ya, semoga jadi satu cerita yang bermanfaat tentang Borobudur dan juga tentang hari besar waisak. Memperingati perjalanan Sang Buddha menuju pencerahan. Oke Sobat Time Travel, semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk kita. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Nantikan video kita yang selanjutnya tetap terhubung dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.